Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang bertemu lagi di Bersua, berbincang seputar apapun Di episode kali ini kita bersama para-para sang juara Para-para sang juara Ini kemarin kita mengikuti lomba ya Mengikuti lomba bahasa dan sastra Indonesia Tingkat Jabodetabek dan Sukabungi Ada Arga, terus Siva Arga dari layanan kesehatan Dari kelas 11 layanan kesehatan juga Aku dari kelas 11 kuliner 1 Nah, bertiga ini kemarin mengikuti lomba dengan beda-beda mata lomba ya Ya, betul Harga lomba apa? Aku dongeng Kalau Siva Siva lomba pidato Kalau pidato bahasa milis ya Betul Terus Aku mau nolok Betul Sampai kebawah pak sampai sekarang Karena mau dia sampai sekarang Sekarang ngomong sendiri Lagi bladar juga sampai Hah? Marissa kamu kenapa mas? Lebih ke polongo Sudah bingung nih Lagi menjiwai peran ya Oke Bapak pengen nanya yang pertama nih Kesan kamu mengikuti lomba itu apa sih? Ini lomba keberapa kalinya kamu? Kalau harga keberapa kali lomba ini? Lomba perkiraan kelima kali Wow, udah banyak yang mengikuti lomba Tapi kesan untuk mengikuti lomba-lomba ini kayak gimana sih? Mungkin yang pertama tuh kesannya tuh sangat bener-bener Bisa dibilang sangat luar biasa Karena prosesnya itu gak gampang Dan juga Aku gak ada basic mendongeng sebelumnya Aku tuh basicnya dipidato sama puisi Tiba-tiba Sama Burahayu sama Pak Angga dipilih kan Aku jadi mendongeng kayak Yaudah lah Aku yakin aku bisa Nah disitu Aku ngapalin tuh Setiap jam 3 subuh Sampai pulang sekolah kayak gitu Dan juga Sampai malem tuh Dibantu juga sama ke Andri Alhamdulillah Dari alumni Alhamdulillah gitu Sedang juga sih Pas awalnya itu aku Ini si Pak Kayak takut gitu loh Kayak operating Kayak Takut gak bisa Dan juga aku gini mikirnya Kayak Aku seminggu gak belajar di Spain mulu Ini kalo aku gagal kayaknya aku kecewa banget Karena kan Pembelajaran kebuang Kelewat Jadi kayak Apa ya Kayak Overting banget gitu Tapi Alhamdulillah aku dapat harapan 1 sih Harapan 1 itu juara 4 Harapan 1 itu juara 4 Dari total peserta 33 30 30 33 33 Kamu berapa 33 Kamu 33 Kamu Kamu juara Harapan 1 Sama kayak harga Kamu Dari Dari 33 siswa 33 siswa ini bukan siswa abal-abal Betul Siswa-siswa pilihan dari sekolahnya masing-masing Apalagi kayak kotak bubur Awalnya sepertinya Terus bapak kayak Duh ini malah lawannya dari negeri-negeri Kayak gak yakin nih Tapi Alhamdulillah ya Apalagi saya ngelawan ini SMK Dwi Dharma Dwi Warna Dwi Dharma Dwi Warna Terus Anak Man Anak Man 1 Bogor Anak SMA Betul Kayak udah overtingin dulu Makanya bakal beda jauh ya Aku mah hanya butiran debu gitu Gak boleh overtingin Terus juga Alhamdulillah tuh Sebelum tampil kan aku tuh ke 27 Nah Sebelum tampilnya tuh Kita kan bikin buletan tuh Sama 10 orang Jadi Kita kenalan itu nih Kenalan dari Kenalan Ya Kenalan Kenalan kayak kamu dari mana Ikut teater apa Siapa nama pelatihnya Gitu Udah tuh kita Udah kita Salam-salaman bikin tiktok Bikin apa Tiba-tiba kita bikin circle di group Wow Terus Misal Kan ada kan Temen kita yang bersepuluh tuh Kedua Kan ada bilangnya Kita semangatin Kita dukung Kayak gitu Berarti bersaingnya secara sehat Ya Betul Gak cuman kompetisi yang Apa Terserah deh Kalian beda sekolah Gak bisa temenan Oh iya Oh iya Malah kita makin rak Akrak banget Oh bagus Dapet temen baru Aku juga dapet Terus Kalau dari sifat tadi Perasaannya apalagi sih ikut Kalau di sifat juga kan Kalau gak salah sering ikut lho mbak ya Tapi kalau pidato Gak pernah Gak pernah ya Gimana perasaannya sih mbak Perasaannya ya senang Tapi kayak deg-degan kayak Suatu yang bener-bener Menantang gitu Menantang Awalnya kayak Takut pesimis Kayak sifat tuh gak bisa Sifat tuh Sulit untuk mendapatkan Intonasi pidato Susah banget Dimaren sama pangkat Tiap hari Belajar sampai malam Sampai mau tidur kepikiran Dikasih nasi kahamin tiga Itu kayak sulit banget Tapi sifat jalannya semuanya Karena itu kayak Menantang nih Asik seru Tapi pas lomba Sebenernya didegar Sifat pesimis juga Lihat orang-orang keren banget Ih kayaknya aku gak bisa deh Tapi dikuatin sama Bu Ayu Dikuatin sama Pak Angga juga Dari jauh Yang dari Surabaya ya bapak Iya Terus tapi pas saya maju Alhamdulillah gak ada Bubuk Lancar Gak ada yang lupak Terus pas di hari pengumuman Ini yang paling gak ekspeknya Saya tuh paling berharap Juara dua juara tiga lah ya Tapi pas pengumuman juara tiga lah ya Gak ada nama saya Gak dipanggil-panggil ya Udah aduh lemes ini kayaknya gak bakal bener Takut banget Tapi alhamdulillah Pas juara satu diumumin Nama saya yang keluar Keren Mantap Sekarang Marissa nih Kalau Marissa ini Pengalaman lo mbak Udah berapa kali ya Marissa? Kalau buat monologi tuh Marissa pertama kali banget pak Iya Terus gimana perasaannya? Awalnya Marissa tuh Diajakkan sama Pak Angga Kayak buat monolog Seneng nih Seneng kayak Ih ini mah pasti Monologinya tentang kayak gini-gini Tiba-tiba dapet peran kayak awalnya sedih Langsung kayak Ih ini bisa gak ya Duh sedih Duh sedih Ini mah harus sedih Kata Marissa tuh Terus lama-lama Pas waktu latihan reading Di rumah kalian lihat tiap malem Sampai mama Marissa bilang Ih kamu kayak orang gila ih Malem-malem ngapain Berisi Nah gitu Lagi latihan buat lomba Kata Marissa tuh gitu Tapi kan tiap hari juga latihan disini ya pak Sama bapak Dimarahin juga sempet dimarah-marahin Udah berapa kali Ulangi 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 Itu masih diulang-ulang Tapi Gara-gara Pak Angga Temen-temen yang lain Bu Ayu Alhamdulillah Marissa bisa Dan Dapet harapan pertama Awalnya juga kayak Marissa kayak Kayaknya ini mah gak bakal dapet deh Ngeliat peserta lain tuh udah pada bagus Iya Marissa tampil kedua malah Tapi alhamdulillah Tampil kedua Soalnya kalo bisa kalian tampil paling Kayak Makin kesana makin denger ya Makin nervous bapak Kayak ngeliat peserta lain gitu Tapi alhamdulillah awal Oke mantap buat Marissa Ya oke Jadi kedengerannya seru ya Keliatannya seru banget Bangun banget Selain itu Apa Ngetes mental kamu Betul 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 Selain itu juga kita bisa silaturahmi Dengan anak-anak yang lain Iya betul Nambah temen Siapa tau kan nanti dapet informasi Lomba-lomba lain Iya Di situ Eh ada lomba pidato lagi nih Malah Sekarang kalo ada info kayak gitu Kayaknya pengen ikut gitu Iya Next Masabal gitu Pengen ikut lagi Karena ya itu Menantang gitu ya Oke Nah terus Sekarang bapak mau nanya proses Lebih dalam satu-satu Kan ini beda-beda nih Ya mulai Sekarang mulai dari Marissa dulu deh Proses Proses Tadi kan sedikit udah dibahas ya Proses latihan Proses latihan Sampai kamu bisa Dapet harapan satu gitu Prosesnya seperti apa sih gitu Dari awal Kan Kamu tau ya prosesnya seperti apa Pemilihan dulu Dan lain-lain Itu gimana Coba ceritakan Oke Kalo pertama kan awalnya itu naskah Marissa Satu yang from Hero to Zero lah tuh Yang bikin atas kan Oh iya oke Nah Marissa tuh udah hapal Udah hapal semuanya tuh Dalam semalam Pas waktu besoknya Dites Kan ada tiga ya Tadinya ada tiga Ada Ainun Ainun sama Romart Sama Marissa Dari tiga peserta itu Marissa tuh kira Kalo mereka tuh udah hapal juga Ternyata pesuatu dites Katanya Aku belum hapal Semuanya belum Iya belum hapal Bahkan pesuatu dites pada ngulai kan Iya Nah alhamdulillah tuh Marissa udah hapal Terus pesuatu besoknya Kata Pak Angga gini Kayaknya Marissa gak cocok deh sama naskah yang ini Katanya Yaudah digantin loh Itu amin tiga apa amin empat tuh Sama kayak aku Iya amin tiga Diganti amin tiga Tapi pas waktu Marissa baca naskahnya Malah kayak Ih ini mah kayaknya lebih susah deh Tapi alhamdulillah Dikasih videonya tuh sama Pak Angga contohnya Jadi kalo kayak gitu Nafalinnya lebih gampang Lebih enak Iya kan Terus akhirnya pesatu besoknya Disuruh latihan loh Kata Pak Angga Dispen pokoknya Dispen tiap hari Tiap hari Dispen lah Sampai Marissa dimarahin Marissa Dispen mulu ini Pemalajaran ketinggalan Tapi gak apa-apa ya Jadi dari situ tuh Marissa kayak Oh berarti kalo misalkan ketinggalan pelajaran Seenggaknya harus buktiin Hasil dari latihan Marissa itu Bisa dapat Iya Juara kayak gitu Terus abis itu Setiap hari latihan Dari pagi Sampai malem Sampai malem Kata Pak Angga Tiga kali dulu latihan kamu sendiri Ntar baru sama Bapak Kau satu sama Pak Angga Disitu Awalnya kalo sendiri latihannya aman-aman aja Lancar-lancar aja Tapi kau satu sama Pak Angga Duh jadi Jadi lupa semua Gara-gara diliatin Terus kata Pak Angga Matanya Matanya Jadi malah nama Nervous Jadi lupa-lupaan Tapi Bagus sih kalo misalkan latihan sama Pak Angga Abis latihan itu kayak direvisi Ininya kurang Ininya kurang Jadi kita bisa lebih tingkatin lagi Sampai Terakhir latihan itu Pulang jam 9 malem loh Ya udah 9 malem Untungnya disitu Marissa kan punya tim artistik Ih keren-keren banget tim artistiknya Ada Mail Ada Rama Sama Yasinta Ada juga ada Mereka effort banget Bapak Sampai ada yang kecugak Pak Iya Kak juga memakui itu berdua Kakinya bangtan Iya Kakinya bangtan Demi Marissa gitu ya katanya Demi Marissa Iya gitu Pokoknya buat Rama Mail ya Sinta Sinta keren Keren Artistik terbaik menurut Marissa itu Next time kalo lomba kalian bakal jadi tim artistik Gantian lah Dia juga ikut lomba lah jangan Oh iya Mau jadi tim artistik Gantian Gantian Oke sekarang Siva nih Siva nih Pengalamannya nih dari awal nih kamu Kan Bapak pernah ngomentarin ya Sama Bu Rahayu Siva kamu tuh beda nih Ini pedato sama kotbah Siva kan basicnya agama ya Dia kan hard roll Iya Certa cerama Certa cerama Certa cerama Itu gimana tuh rasanya sih dari awal Dari awal seleksi ini Pak Betul Awal seleksi sih kan dikasih naskah yang pendidikan karakter Wah kayak menggubu-gubu Kayaknya keren deh Saya juga sempet liat-liat pidato di tiktok itu cara-caranya Tapi kenapa pas maju di seleksi itu jadi beda Aneh gitu Kayak intonasi hot bayi gini-gininya tuh masih ada Aneh Kebawah gak sih sungguh-sungguh banget Iya Tapi dari beberapa siswa yang di seleksi Saya tuh termasuk siswa yang hafal menurut tanggap Terus jadi alhamdulillah saya kepilih Namun dengan catatan intonasi ubah Naskah juga diubah Aduh panik Naskahnya baru lagi ya Baru Naskah dikasih tuh hamil tiga Sama Marisa Udah gitu naskahnya paling beda Iya Dia naskahnya paling beda nih Marisa juga kayak banyak banget ini Dari tema pidato Kebudayaan Pendidikan Digitalisasi sama apa tuh Kebudayaan Nah tiga Nah si temen saya yang satu lulu ada tuh Dia dapet pendidikan Dapet naskah yang sebelumnya Terus Gaida tuh dapet digitalisasi Sedangkan saya perundungan Aduh jauh banget ini Keluar banget sampe saya mikir gini Kayaknya pak angka tuh ga serius deng Iniin saya kelompok Soalnya naskahnya juga beda Ya betul Sampe nalik malem malem Baba gak pertingking gara-gara itu Tapi saya apalin Malah si lulu tuh bilang gini Ga usah diapalin kak Katanya nanti diganti lagi Aduh betul betul Aduh tapi saya apalin Terus saya tanya lagi Katanya karena itu perundungannya Yang ada di sekolah Jadi masuk ke pendidikan Ya udah tuh Saya apalin lagi Terus latihan tiap hari Sama pak angka juga Oh burahayu juga Tapi lebih ke burahayu Soalnya pak angka tuh Lebih fokus sama monolog Sama dongeng Dongeng juga ditinggalin malah Iya Sama monolog bapaknya Terus sering latihan di depan lobi juga Awalnya sih pake stand mic Masih santai-santai aja Tiba-tiba pak angka suruh bawa mimbar musola Ke depan lobi Jadi latihan pake mimbar musola Gede banget itu Diliatin burahayu Terus Sambil burahayu Matanya sinis-sinis Takut sebenernya Takut kalo burahayu udah ngeliatin gini Kayak serem banget Padahal mah Santai biasa ada Bayi dari situ kayak seneng banget Terus Untuk intonasi diubahnya Sebenernya sama pak angka sama burahayu Tambahin dikit-dikit Saya lebih banyak belajar sama temen-temen saya Sama Lulu Sama Garida Makasih ya temen-temen Kalo bukan karena mereka Gak bisa deh kayaknya Saling bastu Iya Setiap sama pak angka diajar juga Masa deg-degannya bertambah Udah tau kenapa ya Kenapa ya gitu ya Soalnya kalo sama pak angka Saya cuman lirik gini doang dikit Mata kamu Bener sama-mata juga Aneh sih Tapi itu yang bikin Bagus gitu ya Terus sebelum ini ya lanjut ke acara gitu Pas mau tampil Disitu kan saya nomor tampil 10 ya Itu nomor tampil juga Fun fact nya tuh Saya tuh berdoa waktu di spin Lalu semoga dapet nomor 10 Beneran Beneran Aku dapet nomor 10 Alhamdulillah kayaknya tuh Nomor yang paling pas buat tampil Sebelum tampil Kita tuh dipanggil sama Pak Dio Ke lantai 3 ya Kita tuh Awal NKIP itu lantai 4 Dipanggil itu lantai 3 Buat apa coba tebak Buat apa Buat meditasi Buat meditasi Iya Kita meditasi dulu sama Pak Dio Akhirnya Bener tuh Setelah meditasi Bener-bener kayak Mimutin ini tuh Yang ini sama Pak Dio ya Tenang banget Klong Terus kan Pak Dio tuh bilang gini Usahain jangan ngobrol sama orang Ikut aku waktu ditanya Ngobrol sama orang yang SMK Dwi warna itu Aku bilang gini Gaguh Tunggu Tidak 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 Betul Lantai Terus Udah Terus abis itu Saya naik ke atas Mibad Terus Terus Fidbat Terus Terus Aku aku pas turun ya, terus ya takut, kalo saya langsung ke kamar mandi, takut, takut diliatin orang, kayak, iya penampilannya jelek, iya penampilannya jelek, takut di judge orang tapi, gak sih ga dia? responnya bagus lah ya kalo pas satu sifat tampil tuh, ga misalkan lu liat apa? itu di belakang pada bila kau mencoba, dari anak SMA lain, gacor ini banget gacor ini banget, ini gacor ini banget di luar sana yang kau ngajak, terus kalian lihat, itu tuh bintang bunga, iya, keren kan? iya gacor banget kan emang as keseharian ini gacor dia iya gacor, dalam konteks yang berbeda ya oke, wah udah belakang pulang udah yuk aku oke, bentar, harga belum ditanya nih ini harga, sebenernya bapak ngerasa bersalah sama harga satu, harga yang paling gak banyak bapak sentuh lah istilahnya ya sentuh dilatih kenapa? sentuh dong karena kan fokusnya banyak ya, pecah-pecah waktu itu kita kalo harga kostum belum ada satu terus perawatan belum ada ya gaya naskah tadinya udah mau diganti udah ngaco lah kemana-mana terus untung ada kak Andri ya iya ada kak Andri waktu itu saya ngomong bapak di telefon kak Andri gimana? bantuin bapak akhirnya bantuin tuh kak Andri tuh gimana gak coba ceritain gak perasaan kamu dari awal kamu pengennya monolog Arga tuh sempet whats up bapak pak saya mau ikut lombang monolog oh iya dicuekin sama bapak betul lalu dipanggil Arga kamu dongeng hah? saya kan pengennya monolog bener jadi tuh pas awalnya itu kan Pak Angga kan pernah pengetesan monolog kan sama anak teater iya sama seni teater iya aku tuh kayak ngeliat temen-temen pada ngapalin monolog kok kayak pada lemah gitu kan kayaknya aku bisa deh gitu lah tapi kayak kayaknya gak ada peluang aku untuk monolog eh kemarin si Omad bilang ke aku katanya Arga itu Pak Angga ada monolog tapi aku gak mau ikut kamu aja gitu kan ya udah aku chat emang-emangku Pak Angga pas malikku Pak Angga aku mau menolok gak dibalas banget sama Pak Angga eh Pak Angga emang soal respon banget iya nah kebesokannya dipanggil kan kita ke lobby sama tiba-tiba sama Risa tiba-tiba aku ke dongeng kayak kaget ya kayak belum ada pengalaman dongeng gitu apalagi kayak harus ceria kan dongeng tapi yaudahlah aku bisa abis itu aku ngapalin naskahnya tuh hari Sabtu tuh kan sama Pak Angga dikasih nah Sabtu itu aku gak langsung ngapalin kalau gak salah 4 harian itu aku gak aku hafalin karena sibuk sama ini event yang lain baru aku hafalin di kelas nah aku juga ngapalin gak bener-bener berurutan kayak yaudah yang penting hafal improve 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 yaudah soalnya kalo aku latihan di rumah tuh kayak sama kayak Marisa kayak orang gila kayak gitu kayaknya aku latihan cuma di lobby aja deh jangan di ini jangan di rumah terus ditambah aku tuh pas latihan sama bapak gitu kan kayak Astro Gym langsung nge-like sama kayak Marisa semuanya semuanya berarti kita sama Pak Angga berarti dia ada karisma tertentu ada hawa-hawanya ya bener takut kayak ya Allah padahal aku tuh udah hafal semua sama kita tiba-tiba kayak tambahan dari Pak Angga kayak aku langsung nge-blank gitu nge-blank banget gitu terus aku pernah ini pernah kayak kesini kayak kayaknya mau ini deh kayak gak mau aku lanjutin karena kayak kayak udah bener-bener capek banget kan pak harus bener nge-falin sama gini-gini iya kayak gitu tapi tim artistik aku Jackie sama Omad gini bilang kayak gini Arga lihat nih muka saya sama Omad atau si Jackie iya gitu muka saya sudah capek bikin semua property gitu saya capek tau sendiri kan muka si Jackie gimana iya bayangkan dia pakai kacamata sampe segini iya saya capek gitu saya mau kamu benang gitu bilang kayak gitu nah disitu kan aku mikir ya ya Allah ya juga ya aku gak bisa bener-bener pakai property bukanya kayak gitu kan disitu kan Ketaburayu kan bilang gini kamu kayaknya jangan nonton dongeng deh takutnya kayak ke distract nah aku dari tambahan 1-26 aku di ruangan itu sama Jackie kayak Arga bisa ya Arga gitu-gitu yang bikin kamu menang itu si doa si Jackie kayak gitu kawang dia please tampilkan wajah Jackie ini nih wajah Jackie ya ini nih nanti ada buka Jackie di sini ya gimana guys cakep Jackie yang pakai kopea yang motivator yang pakai kacamata yang ikut hadroh kayak cuman nah terus juga itu ada ke Andri ada ke Andri ya terlalu pas belum sama ke Andri kan sama bapak aku tuh kayak sama ini kayaknya dongeng kayak bener-bener freak gitu kan kayak freak freak banget kayak bener-bener aku juga malu gue tampilin gitu kan ditambah Bu Rahayu terus kayak Pak Agni bilang katanya suaranya belum ada karakter dua gitu kan aku kayak mikir ya Allah ini gimana aku pusing kayak kayak bener-bener pusing banget Alhamdulillah tuh ada ke Andri kan ke Andri ngasih plan B ngasih son ngasih suara kucing-kucing gitu kan yaudah aku kayak oke Kak Agni bisa-bisanya itu disitu aku kayak bener-bener udah capek tapi aku lihat ke Andri dia kan dateng keluar kerja malem-malem mas aku udah nyerah bandingkan dia gitu kan abis itu yaudah aku latihan sama Kak Agni gini-gini-gini dan semua nah yaudah aku tampil kan nah pas tampil di donginya sana Alhamdulillah kan kayak temen-temen MP juga ngebantuin buat property pas aku tampil ini aku kejit dong ke tempat kayak penghapus buat tempat tulis gitu juran juri sama semua penuh ketawa nah disitu aku kayak yaudah kayak kan kunci nyitang kunci nyitang aku kayak hampir ketawa aku tahan kayak kunci nyitang kunci nyitang suaranya kayak bener-bener gedung banget gitu apes iya terus abis itu bukan pas satiaku gak ada adegan injak jembatan kan tiba-tiba pas aku disitu aku inget langsung patah kayak kawan-kawan kayak gini kayak gitu kayak benuk kayak benuk kayak benuk kayak benuk kayak benuk kayak benuk aku juga kayak alhamdulillah banget kan pas itu pas lihat hamil satu tuh kayak ya Allah kayaknya ini jelek banget tapi pas aku masuk set oh iya iya juri kayak udah kenal kayak kenal kayak udah kenal kayak udah kenal kayak udah kenal kayak aku biasa kayak kubu dulu kan aku gani nah dewan juri kayak menikmati suara agar kayak kayak gitu terus aku tambahin kayak dewan juri yang imut-imut kayak tiba-tiba aku kalau lu warnin dulu tak aku kayak iya 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 itu yang disini keajaiban panggung iya keajaiban panggung itu tidak datang iya tidak datang langsung tapi dia memang harus ada prosesnya nah iya betul karena proses kamu dengan prosesnya mentalnya pokoknya sampai hamil dua enggak iya iya kayaknya enggak deh pak iya 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 itu lah pembelajarannya ya iya nah terakhir nih terakhir ya seru banget sebenarnya kalau kita cerita tentang ini banyak banget sejam yang terakhir nih terus setelah kamu ikut lomba dan kamu meraih hasil yang terbaik menurut kamu sekarang apa sih yang mau kamu lakukan gitu apakah kamu akan ngejar lomba-lomba berikutnya atau memang udah kapok udah deh di sini aja atau gimana siapa yang mau ngomong aku kalau Marisa sendiri ya dari hasil lomba kemarin sebenernya Marisa seneng banget tuh walaupun gak dapet 3 besar tapi seneng banget kan kayak alhamdulillah terus makin kesini setiap kayak ada lomba-lomba Marisa malah makin penasaran kayak makin coba kayak siapa tau juara 3, juara 2, juara 1 gitu jadi kayak bertahap gitu jadi pengen lagi gitu ya iya pengen lagi maaf pak beneran banget ini mah pengen siapa 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 mah jadi tambah penasaran sebenernya kan awalnya tuh gak expect bakal juara 1 eh ternyata juara 1 terus dapet omongan gini siapa kamu harus pertahanin juara 1 ini ya wah ini kayaknya saya harus nyoba lomba lagi tapi harus juara 1 lagi buat pertahanin oke kalau aku sih pas awalnya tuh kan bilang ke ayah ya aku mau rumah dongeng dongeng apa emang kamu bisa dongeng gitu kan soalnya aku di rumah kayak gak pernah ngomong sama sekali gitu kayak di kamar terus gitu bisa tuh apa sih yang gak bisa buat aku gitu kan abis itu yaudah kayak sing selamat gitu kan sing bisa yaudah abis itu yaudah aku tampil sama temen-temen yang lain gitu sih berarti nanti kedepan masih mau ikut mau apalagi kayak belum puas ya iya belum puas bener belum puas kalau ke depan bisa mah ayo anak MP ya anak MP juga kan kemarin ikutan ya tapi anak MP juga kan kemarin ikutan ya udah keren banget itu anak MP keren kok ya sebenernya banget prosesnya keren cuman karena memang uut persaingannya ketat banget ya apalagi pelatihnya nih keren banget keren nah ini terakhir terakhir banget coba kasih pesan ke temen-temen lain biar mereka termotivasi juga berprestasi jadi seperti kalian satu orang aja siapa yang mau ngomong aku deh boleh deh siapa 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 deh boleh siapa oke nanti tinggal nambahin dikit apa ya pertama kalau kita dikasih suatu tantangan sama seseorang yang menurut kita tidak bisa apa salahnya kita coba dulu siapa tahu tantangan yang kita hadapi bakal jadi buah yang sangat besar yang dibanggakan oleh sekolah rumah dan lain-lainnya oke mantap tambahin boleh oke kalau dari Marisa kalau misalkan ada lembaga gitu kalian boleh ikut nih tantangan ya harus dicobain jadi jangan kalian jangan takut takut gak bisa coba dulu semua juga awalnya pasti berproses ya pak ya iya betul jadi harus ikutan pokoknya oke harga nah sama kayak mereka jadi kayak kalian kalau mau ingin mencoba hal yang baru kayak jangan suka-suka mengikuti karena pengalaman itu dicari gitu kan iya betul bukan sendirinya dateng iya kita harus cari pengalaman entah itu akademik maupun akademik seperti itu sih oke makasih teman-teman ya iya iya mudah-mudahan kalian bisa terus berprestasi amin amin dan bisa mengajak teman-teman yang lain amin untuk ikut berprestasi amin oke kita jumpa lagi di bersua berikutnya dadah